Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Belajar Piano dan Keyboard Pada kali ini kami ingin bagikan tips cepat mahir untuk pemula belajar piano dan keyboard Dan pada kali ini kami ingin bagikan ada 3 tips untuk teman-teman bisa cepat mahir belajar piano ataupun keyboard Yang pertama adalah pastikan teman-teman sudah bulatkan tekat untuk kemauannya Sehingga tips-tips berikutnya itu akan sangat mudah teman-teman lewati Kalau kemauan teman-teman itu sangat tinggi dan tekatnya itu sangat bulat Karena ada orang yang punya bakat tapi tidak punya kemauan Dan ada orang yang punya kemauan tapi tidak punya bakat Dan dari pengalaman kami yang berhasil adalah mereka semua yang punya kemauan Jadi intinya kalau teman-teman punya kemauan pasti ada selalu jalan untuk mempermudah teman-teman mencapai tujuannya Yang kedua adalah mencari sumber materi Ada 3 sumber materi yang teman-teman bisa temukan Yang pertama teman-teman bisa cari di website, di youtube, atau medsos manapun Instagram, Facebook, atau apapun itu medsosnya Teman-teman cari di situ pasti ada akun-akun yang men-share tentang belajar piano dan keyboard Silahkan teman-teman googling dan juga teman-teman bisa gunakan youtube Ada banyak sekali tutorial-tutorial yang ada di youtube silahkan teman-teman lihat Tapi permasalahannya bagi teman-teman pemula mereka bingung mana duluan yang harus dilakukan Seperti di video sebelumnya kami sudah bagi step-stepnya Silahkan teman-teman mulai dulu dengan senam jari Ada banyak macam senam jari Kenapa senam jari? Karena senam jari ini akan melatih jari-jari teman-teman untuk sinkron dengan otak Karena dengan senam jari akan mensinkronisasikan hubungan saraf otak kiri dan otak kanan Sehingga tangan kiri dan tangan kanan mudah bagi teman-teman untuk mensinkronisasinya Itu fungsi dari senam jari Nah setelah senam jari teman-teman coba latih teknik-teknik dalam mengiringi dulu Mengiringi lagu seperti yang sudah kami bagikan sebelumnya Ada teknik RPG, ada teknik harmoni Kemudian setelah teman-teman sudah menguasai teknik RPG dan harmoni Teman-teman silahkan langsung aplikasikan ke chord-chordnya Silahkan pelajari dulu chord C Ada tujuh struktur chord yang ada di chord dasar C Silahkan teman-teman pelajari Dan semua videonya sudah pernah kami bagi Silahkan lihat di link di bawah Setelah teman-teman sudah menguasai senam jari Teknik RPG dan harmoni Chord-chord yang ada di tujuh struktur chord Silahkan teman-teman aplikasikan dalam sebuah lagu Ada banyak tutorial yang kami sudah upload di chord dasar C Silahkan teman-teman pelajari Setelah teman-teman sudah menguasai Minimal 2 atau 3 lagu yang ada di chord dasar C Silahkan teman-teman lanjutkan belajar improvisasi untuk tangan kanan Dan videonya sudah pernah kami upload Dan linknya silahkan lihat di bawah Itu adalah tips yang kedua Mencari sumber materi lewat googling Facebook dan mesos-mesos lainnya Yang membagikan materi-materi tentang belajar piano keyboard Dan kemudian silahkan latih sesuai step-step yang saya bilang tadi Mulai dari senam jari sampai dengan improvisasi tangan kanan Kuasai itu dulu Sehingga teman-teman sudah mulai menguasai dasar-dasar dari piano dan keyboard Silahkan teman-teman latih minimal 60 menit setiap hari Lebih dari 60 menit itu lebih bagus Sehingga teman-teman punya banyak waktu untuk melatihnya Tetapi ingat Usahakan setiap hari sisihkan waktu untuk belajar Sehingga teman-teman bisa cepat untuk mahir Silahkan gabung dengan komunitas-komunitas musik yang ada di kota atau daerah teman-teman Tinggal pilih komunitas yang membangun teman-teman Bukan merusak teman-teman Karena banyak juga komunitas yang bisa membawa pengaruh buruk bagi teman-teman untuk belajar Silahkan teman-teman pilih dengan cermat Komunitas-komunitas musik apa yang ada di kota teman-teman atau daerah teman-teman Pilih dengan cermat Sehingga komunitas itu bisa membantu teman-teman untuk semakin baik ke depannya dalam piano dan keyboard Itu adalah tips yang kami bagikan bagi teman-teman yang ingin secara otodidak cepat mahir piano dan keyboard Nah sekian dari kami Jika teman-teman punya pertanyaan silahkan komen di bawah Jika video kami bermanfaat jangan lupa like dan share Dan jangan lupa subscribe untuk update video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax